Unit siber IDF telah menggerebek sebuah rumah yang diduga milik pelaku kasus pendanaan terhadap kelompok Hamas. Video tersebut diunggah di akun media sosial ex-itphone line. Unggahan tersebut memperlihatkan unit siber di lahap 433 melancarkan penyelidikan bersama dengan IDF. Dilaporkan, terduga pelaku tersebut seorang pria yang belum diungkap secara detil dalam keterangan unggahan video tersebut. Menurut keterangan, diduga pria tersebut terlibat pendanaan digital dan tunai sebagai bagian dari aktivitas Hamas. Terlihat dalam video, sejumlah pasukan pertahanan Israel dan tim gabungan otoritas terkait bersenjata lengkap. Tampak, pintu bangunan tersebut dibobok oleh beberapa penyidik. Beberapa kendaraan milter juga disiapkan guna meringkus terduga pelaku. Beberapa saat kemudian, video tersebut juga menunjukkan saat terduga pelaku keluar dalam keadaan terikat di ringkus pasukan IDF.